hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu lagi bersama saya di channel saya kita bisa karena biasa atau biasanya yang disingkat KBKB channel nah teman-teman kali ini kita berbeda dengan video sebelumnya ya kali ini saya sedikit akan membahas ya tentang video ataupun reaksi saya ataupun reaksi teman-teman nanti bagaimana melihat atau mendengarkan pesan-pesan dari seorang dokter ya karena saya ketahui begini teman-teman saya saja melihatnya ini bukan main-main lagi gitu nah teman-teman dan ini juga bukan sebuah apa ya bisa dibilang bukan sebuah lelucon yang harus kita santai-santai sebagai masyarakat ataupun kita sebagai mahasiswa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bersama-sama mengatasi dan membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini termasuk bagaimana pesan-pesan seorang dokter menyampaikan apa yang selama ini mereka rasakan gitu teman-teman baiklah kita akan memulai saja teman-teman ya kita akan memulainya bagaimana sih sebenarnya pesan-pesan dari mereka ya yang sudah berjuang di gada terdepan ini mengatasi COVID-19 dan jangan lupa like video ini ya kemudian komen serta subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya oke disini langsung saja kita akan pertama ya kita akan menu ke pembahasannya kita langsung saja teman-teman ya kita akan memulai melihat reaksi dari dokter saya sudah bekerja untuk menangani pasien COVID ini kurang lebih sebulan sampai dengan dua bulan hampir dua bulan tepatnya ya nah coba kita lihat teman-teman ya mereka saja berjuang ya berjuang saja sampai sampai sholat suruh itu teman-teman saya masih tetap optimis kalau pandemi ini akan segera berakhir jadi kami juga bisa tenaga medis dokter perawat dan semua penunjang medis lainnya kami bisa pulang kembali berkumpul bersama keluarga meminta tolong kepada semua masyarakat yang ada di luar minta tolong banget untuk tetap diam di rumah jangan mudik dulu bantu bantu kami kami udah lelah kami juga pengen bertemu dengan orangtua jujur saya lelah saya rindulik coba teman-teman bayangkan teman-teman ya maaf saya memang kalau seperti ini memang mellow teman-teman ya orangnya nggak bisa kalau lihat yang ya seperti ini kasihan mereka mungkin kita yang sebagai orang apa ya kita selama ini di rumah kita enak gitu nah tidur kemudian apa sih produktifnya kita selama pandemi ini gitu kemudian apa sih yang sudah kita lakukan selama pandemi ini sementara mereka mereka sudah mati-matian gitu mereka mereka sudah berjuang keras gitu nah bahkan apapun ditinggalkan keluarga gitu mereka semua tinggalkan gitu Tentu dengan keluarga saya tapi saya tetap bersemangat tetap optimis kalau pandemi Covid-19 ini dapat berlalu dan kita hidup dengan normal lagi saya cukup kaget dengan mendengar berita bahwa masyarakat Indonesia akan melakukan mudik lebaran dan akan melakukan unjuk rasa saya baru mendengar bahwa ada kemungkinan mau ada rencana demonstrasi ada mau rencana tetap mudik tentunya hal ini membuat prihatin buat kami karena pandemi ini tidak akan selesai jika tidak ada kerjasama diantara pihak kami dari tim medis dan juga dari masyarakat itu sendiri minta tolong biar pandemi ini cepat berlalu cepat berakhir bantu kami untuk disini semuanya teman-teman ya saya harap yang menonton video ini juga bisa terketuk hatinya ya bagaimana perjuangan seorang dokter yang sudah ya kita bisa lihat sampai mereka sudah minta tolong kepada kita semua ya ya bukan hanya pemerintah yang sadar tentang aturan ini tapi semua gitu kita ya kita sebagai mungkin kita sebagai mahasiswa kita harus menempatkan diri kita sebagai agenda of change karena kita harus bisa membuat apa yang dialami oleh seorang dokter itu kita juga harus bisa mengalami gitu walaupun kita disini mungkin ya menyaksikan mereka ya di berita di televisi dan sebagainya bekerja kertas kita disini harus bisa menjaganya gitu menjaga agar kita tidak terkena covid itu dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya kesadaran itu sangat penting gitu kita next videonya tolong terus sedikit saja hargai kami apa yang sudah kami lakukan ke kalian kami disini juga ingin kumpul keluarga tapi kapan bapak ini selesai kalau kalian tidak tinggal di rumah kalian tetap mau kumpul-kumpul tolong sekali lagi sedikit saja hargai saya kamu siapa juga yang gak mau mudik kita juga mau mudik kita juga pengen ketemu sama orang tua kami disini untuk kalian kalian di rumah untuk semua kami kalian semua pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir makanya minta tolong sayangi keluarga kalian jangan lagi berkumpul apalagi kalian mudik jangan berkumpul jangan mudik tetap di rumah saja sayangi diri anda sayangi keluarga anda sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama antara kita jangan mudik dulu ingat diam di rumah saja coba teman-teman bayangkan ya perjuangan mereka sangatlah bisa dibilang inilah waklawan sesungguhnya jangan sampai kita menyepelekan hal-hal seperti ini gitu hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa ya khususnya kita harus sadar ini bukan main-main gitu perjuangan mereka bukan main-main jadi jangan sampai lah jangan sampai hal yang harusnya itu kondusif dan kembali ke semula itu malah menjadikan Indonesia ini terlalu banyak gitu virus koronanya gitu itu jangan sampai jadi ini adalah satu pesan yang menurut saya ini benar-benar gitu nah bukan main-main pesan seperti ini gitu jadi ayo kita sama-sama kesadaran dalam diri itu kita kuatkan lagi sama-sama nah teman-teman ini adalah salah satu pesan-pesan dari pesannya dari dokter Michael ya beliau ini apa meninggal ya karena berjuang ya mengurus banyak sekali pasien covid-19 ini dan ini adalah salah satu pesan terakhir beliau gitu nah dan semoga kita juga bisa melihat apa sih sebenarnya nilai yang kita ambil dari pesan beliau ini Halo teman-teman semua selamat pagi dan selamat beraktivitas saya dokter Michael Robert Marambe hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari covid-19 buat saya menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri tetap bisa melayani pasien bisa membantu banyak orang dan tidak ada kesalahan sedikitpun buat teman-teman semua di lantai terdepan tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap Insya Allah luar biasa teman-teman ya perjuangan yang sudah dilakukan oleh semua dokter yang ada di Indonesia ya itu sangatlah bisa dianggap mereka adalah pahlawan saat ini dan mereka adalah penentu Indonesia di masa yang akan datang ketika situasi seperti ini teman-teman jadi jangan sampai ya kita menyempelikan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan ini sepilih untuk kita tetapi mereka sangat serius mengurusnya teman-teman jadi saya menghimbau kepada teman-teman ya baik itu ya mahasiswa kemudian masyarakat umum dan lain sebagainya lah jangan sampai pandemi ini secara berkelanjutan terus menerus kalau bisa sampai di sini seperti itu teman-teman dan saya di sini mewakili dekan-dekan mahasiswa ya saya juga respect kepada seorang dokter ya yang saat ini menangani Covid-19 saya selalu mendoakan agar kalian semua yang di sana tetap diberikan kesehatan dan tetap optimis jangan sampai Indonesia terserah kita sama-sama untuk memajukan bangsa ini dengan baik dengan hal-hal yang positif tentunya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya mungkin di video saya selanjutnya saya ingin memberikan edukasi kembali tentang bagaimana si Covid-19 ini harus diatasi ya mungkin itu saja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati